Dana menjadi unsur penting pada kampanye pemilihan Gubernur Jawa Barat. Sejumlah metode digunakan untuk menggalang dana oleh sejumlah tim pemenangan pasangan calon. Salah satu fenomena yang muncul adalah penggalangan dana dari pendukung. Masa kampanye pemilihan Gubernur Jawa Barat semakin dinamis. Satu unsur yang paling penting adalah ketersediaan dana. Sejumlah pasangan calon sudah melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Yang menarik, dana yang terkumpul di pilkada ini ternyata tak hanya dari partai politik pendukung, namun juga dari pendukung setiap pasangan calon yang bersedia menyumbangkan pundi-pundi rupiah. Fenomena ini muncul ketika Ridwan Kamil bersama sejumlah pendukung berinteraksi langsung dengan makan malam bersama serta bincang santai yang dilakukan beberapa waktu lalu di kota Bandung. Tak hanya berjumpa, tapi pendukung tersebut diberikan ruang untuk memberikan dana kepada pasangan RKUU untuk menambah pundi-pundi dana kampanye. Kita ingin bahwa masyarakat di Jawa Barat ini terlibat memberikan sebuah partisipasi politiknya tidak hanya dalam bentuk dia datang ke TPS, tapi juga partisipasi politik dalam bentuk dukungan dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat itu memberikan bantuan terkait dengan soal pendanaan untuk kampanye. Strategi politik ini juga dilakukan bagi pasangan nomor urut tiga, yakni Sudrajat dan Ahmad Syaiku. Penggalangan dengan menggunakan sistem aplikasi akan menjadi motor penggerak partisipasi masa pendukung untuk memberi dukungan berupa dana tersebut. Kita akan mencoba dengan satu aplikasi, jadi masyarakat yang ingin berkontribusi itu nanti dia bisa berkontribusi berapapun. Cuma kalau misalnya masuk langsung ke dana kampanye kan jadi terlalu banyak nanti yang harus didata. Jadi nanti dengan aplikasi ini kita akan coba untuk mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan asik ini. Sementara itu dua pasangan lain yang ikut serta dalam kontestasi yakni TBH Sanuddin Anton Harlian serta Deddy Miswar Deddy Mulyadi tak terbawa arus fenomena penggalangan dana dari eksternal partai. Masing-masing ketua tim pemenangan mengatakan pendanaan kampanye masih mengandalkan iuran sejumlah partai pengusung yang merupakan kader partai. Terkait dengan pembiayaan itu dilakukan dengan cara gotong royong. Dan gotong royong itu tentunya pertama ada dua kader yang saya kira duduk di lembaga pemerintahan. Yang pertama ada lembaga legislatif, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD keupatan kota, dan yang kedua ada yang di eksekutif, ada yang di bupati. Jadi Miswar ini seperti yang diketahui popularitasnya sudah cukup tinggi. Pendanaan pasti ada tentu tidak sebesar kandidat lain. Yang diutamakan sekarang kami dari iuran anggota, dari empat partai pendukung, lalu dari paslonnya sendiri, itu yang kita utamakan. Sebetulnya, dana kampanye di tahun 2018 ini, masing-masing tim pemenangan diringankan dengan disediakannya alokasi anggaran oleh KPU di setiap provinsi di Indonesia, terbasuk di Jawa Barat. Kiki Hari Adi, Bandung